Wali Kota Sorong, Dr. Andus Ekonom Lamberjit Mau, menyatakan pasar ikan Boswesen belum bisa dipindahkan ke pasar modern Rufay, mengingat tempat penjualan ikan yang strategis belum dibangun sementara untuk pedagang lainnya tetap dipindahkan. Wali Kota Dr. Andus Lamberjit Mau, Rabu pagi kemarin, melakukan kunjungan ke pasar Boswesen Rufay untuk melakukan tetap muka bersama pedagang terkait akan dilakukan relokasi untuk semua pedagang di pasar Boswesen tidak termasuk pasar ikan. Hal itu sedikit mendapat penolakan daripada pedagang sayur di mana mereka menolak pindah apabila pasar ikan tidak juga dipindahkan sebab bagi mereka di mana ada penjual ikan maka di situ juga dijual sayur sehingga tidak bisa dipisahkan. Menjawab permintaan itu, Wali Kota menyatakan pemerintah masih mengupayakan tempat penjualan ikan yang strategis dekat dengan air karena yang saat ini di pasar modern tidak layak sehingga dikhawatirkan limba ikan akan bau jika dipaksakan. Karena itu, Wali Kota menyatakan untuk barang-barang dagangan seperti pakaian, sembako, sayur mayur, dan buah-buahan semua akan tetap dipindahkan ke pasar modern Rufay terkecuali pasar ikan karena menunggu lokasinya yang akan dibangun. Minta pengertian baik dari bapak dan mama yang ada di pasar Boswesen yang saya atur itu baik. Pemerintah tidak pernah menyusahkan daya. Pemerintah pasti berbuat sesuatu yang baik untuk beraya. Pasar di dalam itu lengkap. Sampai-sampai ada pasar khusus yang namanya Mama Papua. Nah, disitu juga ada siapa? Membasar ikan juga. Tapi saya pertimbangkan ini susah. Susah dalam artian bahwa disitu kalau ada jual ikan, di depan ada jual makanan, nanti bau. Bau ini kan membuat orang tidak akan datang ke situ karena kita harus bangun pasar ikan itu, itu betul-betul tempat dekat sungai atau kali gitu. Supaya limbah ikan itu harus tersalur ke perbuangan kayak kali kan. Itu tepatnya kan nanti ada bangun di sebelah kantor listrik gitu. Itu kali ya, pas jembatan itu kan itu bagus. Misalkan bangun tanpa seluruh buat perencanaan mau dibangun. Jadi untuk sementara, yang ada untuk ikan. Ikan kering maupun ikan basah. Tetap ada di situ. Di luar ikan, tidak boleh di situ. Kalau ada sayur di situ, ada sayur di sana, nggak bisa. Nanti pembeli itu kan bisa datang di depan mata, nanti di sana tidak akan rame. Jadi semua harus pindah ke pasar modern sana. Nanti lain-lain kita tinggal atur. Sampai pasar ikan sudah kita bangun selesai, Ikan juga harus pindah. Wali kota menyatakan lokasi pasar Boswesen sekarang milik pemerintah daerah. Sehingga pemerintah akan menata lokasi tersebut menjadi kawasan terbuka hijau atau tempat bersantai bagi warga kota Sorong nantinya.